Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Deddy Karya channel yang akan selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar lah stainless dan memanfaatkan barang-barang bekas pada kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktikkan sistem pengelasan pipa hollow stainless ya ini sistem pengelasan menutup pipa kotak seperti ini ya dan ini pipa hollow stainlessnya yang mempunyai ketebalan 1 mili ya yang berukuran 40x40 dan ini pelatnya mempunyai ketebalan 0,8 nah untuk cara pengelasan menutup seperti ini kita titik terlebih dahulu di sudut saling silang seperti ini ya teman-teman kemudian titik lagi di sudut-sudut seperti ini ya sama saling silang dan ini cara yang ke satu saya akan menggunakan sistem pengelasan ditarik kemudian cara yang kedua saya akan menggunakan sistem pengelasan di encrot-encrot seperti ini ya di encrot-encrot nah di encrot-encrot seperti ini teman-teman kemudian yang ketiga saya akan coba dengan sistem pengelasan di encrot-encrot di encrot-encrot soledat ya di encrot-encrot soledat sama seperti pada pengelasan pada umumnya ya di encrot-encrot soledat kemudian ini yang terakhir yang keempat saya akan menggunakan sistem pengelasan dengan cara di urei-urei kayak ular seperti urei-urei ya teman-teman di urei-urei ada pun kegagalan dalam pengelasan dari yang ke satu yang kedua yang ketiga sampai yang ke empat kita ambil satu yang terbaik dari empat cara pengelasan untuk memperbaikinya seperti itulah teman-teman ceritanya kemudian untuk kawatlas saya biasa pakai ini seperti biasa teman-teman kawatlas yang saya pakai ini kawatlas yang termurah teman-teman belinya juga kiluan bisa ketengan dan ukurannya saya tentunya diturunkan lagi dari ukuran yang sebelumnya itu 1,6 dan sekarang saya mempunyai kawatlas yang lebih kecil lagi ini teman-teman ini kawatlas stainless yang lebih kecil lagi nah bagi teman-teman yang membutuhkan kawatlas yang kecil seperti ini teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah video ini untuk pemasangan kawatlas seperti biasa saya pasang miring seperti ini nah mengenai mesin last yang saya pakai khusus untuk video ini saya memakai mesin last daiden tig 200 buat teman-teman yang membutuhkan daiden tig 200 teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah video ini ya teman-teman nah untuk ampere yang saya pakai ya untuk pengelasan menutup pipa kotak seperti ini saya pakai ampere di angka 30 ya teman-teman nah ini saya kasih tanda ini 30 ya teman-teman ini ampere nya saya pakai di 30 nah ini angka 30 nya nah teman-teman nah teman-teman jangan lupa ya ini harus di nyalanya harus di MMA ya teman-teman nah ini nah ini nyalanya harus di MMA ya teman-teman dan ini secara penitikan teman-teman di ampere yang rendah ini teman-teman 30 ya dan ininya ketebalan materialnya 1 mili untuk pipa hollow nya untuk pelatnya 0,8 dan ini serasa agak sulit ya teman-teman ini seperti ini ya ini seperti ini teman-teman ini tidak saya edit ya biar teman-teman lebih memahaminya sesulit ini ya teman-teman ini untuk menyalakan di ampere yang kecil ya teman-teman soalnya di video-video sebelumnya banyak yang nanya gitu kok ampere yang rendah bisa langsung nyala padahal saya edit ya dan ini saya tidak di edit cuman videonya mungkin panjang ya kalau tidak di edit ya nah seperti ini ya teman-teman ini kalau tidak di edit jadi seperti ini teman-teman ini grogi ya teman-teman ini hasil sudah di edit seperti ini nah ini untuk dua titikan saya tidak di edit ya untuk yang ketiga yang keempat mungkin saya edit biar agak cepat ya videonya nah dan ini cara yang ke satu saya cara pengelasan sistem ditarik ya teman-teman sebagaimana tadi yang pertama saya ucapkan dan ini cara pengelasan sistem ditarik seperti ini teman-teman tidak digoyang ke kiri atau ke kanan saya benar-benar melakukan pengelasan di tengah-tengah selat-selat ya teman-teman dan hasilnya seperti ini ya teman-teman kalau dilihat dari taylasnya kemungkinan seperti biasa teman-teman suka ada kegagalan ya teman-teman tapi tidak tahu ya ini coba hasilnya ya dan ternyata hasilnya benar juga ya teman-teman itu pas di pertamanya itu ya nah ini akan saya coba bersihkan ya teman-teman nah ini tadi teman-teman ini yang pertama ini nah ini teman-teman kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara pengelasan di encrot-encrot ya teman-teman jadi kebanyakan pengelasan dengan cara di encrot-encrot seperti ini khusus untuk media-media yang tipis teman-teman nah ini teman-teman hasilnya seperti ini teman-teman kita coba bersihkan ya teman-teman seperti apakah hasilnya ini untuk pengelasan di encrot-encrot dan Allahu Akbar teman-teman ini hasilnya teman-teman aduh ini besar sekali ini PR-nya teman-teman ini cara pengelasan yang di encrot-encrot ini nomor dua ya teman-teman kalau tadi yang satu itu lumayan bagus dan yang kedua ini ini kurang bagus dan kemudian yang ketiga ini teman-teman yang ketiga di sistem pengelasan di encrot-encrot solidat seperti ini teman-teman nah kita coba lihat hasilnya teman-teman kita bersihkan dan hasilnya lumayan teman-teman tidak dengan nomor satu atau nomor dua ini dan ini kemudian untuk yang nomor empat teman-teman ini pengelasan sistem di urei-urei kayak ular teman-teman ini semoga yang nomor empat ini lebih bagus ya teman-teman dan kalau dilihat dari hasilnya teman-teman kalau dilihat dari taylasnya ini sepertinya bagus teman-teman ini hasil dari pengelasan yang nomor empat ini jadi sistem pengelasan yang nomor empat ini sistem di urei-urei kayak ular saya juga salut ini untuk pengelasan seperti ini menutup seperti ini pakai cara di urei-urei hasilnya benar-benar mendominasi teman-teman ini mungkin cukup sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi teman-teman yang sama-sama belajar seperti saya teman-teman sampai jumpa di video berikut teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati